assalamualaikum teman-teman apa kabar kalian semua semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya kembali lagi di channel aku iin linda wati dan di video kali ini aku gak aktivitas atau bikin video tentang anak ya dan aku mau ngejawab pertanyaan dari ada seseorang yang komen ya yaitu bagi pengalaman pertama kerja di taiwan itu kayak gimana dan langsung dapat job anak kah dan apakah ke taiwan bisa eh langsung bisa bahasa taiwan gitu kan ya kurang lebih kayak gitu ya nah jadi pertama aku kerja di taiwan itu otomatis bukan job jaga anak ya dan aku juga disini bukan bukan jaga anak tapi jaga nenek kalau masalah anak itu kayak aku ada waktu luang main sama anak gak apa-apa kayak gitu tapi kalau masalah fokus ke anak itu aku bukan jaga anak yaitu jaga nenek tapi aku gak pernah bikin video tentang nenek ya soalnya kalau orang tua kan sensitif ya jadi aku masalah kerjaan aku sama nenek itu gak bikin sama sekali jadi kebanyakan mungkin aktivitas aku ya aktivitas aku sendiri dan kalau lagi sama anak kalau anak kan ya bisa lah ya kita main bercanda gitu kalau sama nenek aku fokus jaga nenek kayak gitu ya jadi aku sebenarnya bukan jaga anak ya kita jalanin aja soalnya di taiwan itu sebenarnya gak boleh jaga anak ya kalau majikan kita punya anak terus ya otomatis anak itu juga kita jaga doang masa ya gak sama sekali gak diurusin kan otomatis kita jaga yaudah gitu main sama anak dan aku juga di majikan yang ini itu bukan yang pertama ya aku baru aja ke majikan yang ini baru satu tahun setengah nah yang pertama aku juga jaga nenek tapi aku gak kuat ya gak sanggup soalnya neneknya bawel dan dia sering ngebentak terus aku juga waktu istirahatnya gak ada kata anaknya sih boleh aku istirahat kayak kalau siang kalau neneknya tidur aku juga boleh tidur kata anaknya tapi kalau dia tidur aku tidur ya gak tidur sih cuma tiduran aja kan tapi dia itu kan kamar eh kan kalau sama nenek kan pasti samping-sampingan ya walaupun ini kasur nenek disini kosong terus disini kasur aku gitu dia itu ngeliatin aku terus padahal di kamar juga ada CCTV ya tapi dia kayak ngeliatin aku terus jadi aku kayak gelisah gitu jadi ya udah lah lebih baik kan kita gak usah tidur ya gak usah tidur disitu lebih baik kita kayak duduk di depan TV main handphone juga kayak gitu dan disitu juga full CCTV ya dan aku pindah karena ya pertama nenek juga galak sering ngebentak aku jadi sering kayak kaget terus selalu gemeter dikit-dikit kayak apa gitu dikit-dikit kaget dan yang jelas terbukti ada di CCTV ya jadi aku boleh pindah kalau yang kurang lengkap boleh komen juga ya nah terus pertama kali ke Taiwan bisa gak bahasa Taiwan ya jelas tidak bisa bahasa ya apalagi kalau kita kan pertama di penampungan itu belajar bahasa Mandarin ya sedangkan aku pas pertama datang ke Taiwan itu jaga nenek dan neneknya itu bahasanya Tai'i jadi Mandarin sama Tai'i itu beda ya kalau Tai'i itu bahasa orang tua orang tua itu kebanyakan bahasanya Tai'i jadi aku tuh pas pertama kali ke Taiwan bener-bener gak ngerti sama sekali jadi pakai bahasa isyarat dan kadang bahasa isyarat juga kayak ini kalau diceritain masalah bahasa ya kita gak bisa bahasa itu lucu lucu banget tapi pas itu ya kita juga tegang juga ya karena kita gak bisa bahasa Tai'i dan Mandarin juga masih celagepan ngerti celagepan gak sih kayak masih gerak-gerak kayak gitu jadi kalau masalah bahasa itu kita belajar setiap hari ya kita iniin setiap hari kayak kita dengerin dia ngomong apa kayak gini-kaya gini paling kita pakai insting aja pertama sama Oh mungkin ini tapi tetep aja sih salah jadi ya salah lagi salah lagi ya enggak apa-apa ya semangat aja nanti lama-kelamaan kalau kita udah terbiasa juga pasti bisa dan aku bisa bahasa Mandarin lumayan lancarnya ya karena ini sekarang-sekarang ada anak ya soalnya Kak Sakalo sama anak kan kita ngobrol terus kayak ini ini terus kadang kita juga tanya kalau kalau itu apa maksudnya nanti dia ngejelasin kayak gini kayak gini jadi lumayan ngerti ya sekarang sekarang tapi ya belum begitu lancar juga ya sih yang penting itu kita pas di penampungan belajarnya itu ngapalin ngapalin sayur-sayuran dua buahan sama kayak benda-benda gitu ya satu kata-satu kata kan kalau kita ngomong langsung kayak per kalimat itu ya kita otodidak langsung disini soalnya kayak kayaknya tuh kayak susah dan juga beda ya kalau kalau kata-kata disambungin perkata itu kalau disini beda jadi ngomong ngomong bahasa Mandarin TKW Taiwan itu pasti bisa karena udah kerja disini mungkin di penampungan juga bisa tapi ya sedikit-sedikit aja tapi nggak begitu sama ya jadi kita bisanya itu ya di Taiwan maaf ya kalau ngejelasinnya bergelibet misalnya aku juga bingung ya ceritanya harus dari mana mungkin kalau kita kayak ngobrol sama teman nih ada teman di samping kita dia tanya kayak gini kayak gini kayak gini mungkin aku juga ya langsung nanggepin tapi kalau masalah aku harus cerita sendirian kayak gini aku masih bingung ya ngomongin kata-katanya itu harus dari mana dan sekarang aku lagi duduk di bawah dan sekarang itu udah jam setengah sembilan malam ya tapi masih masih biru-biru masih terang ya dan itu juga suasana di luar ya aku sekarang lagi ada di lantai 6 oh 6 itu kayak gini ya kalau di Taiwan ya 6 Indo bagus banget ya pemandangannya ya nggak terlalu gelap ya masih agak biru-biru gitu mungkin cukup sekian video dari aku terima kasih buat kalian semua yang udah mau mendukung channel Iin Linda Wati sampai jumpa di video selanjutnya jangan lupa komen ya kira-kira aku bikin video apa lagi dan apa yang mau kalian tanyain ke aku terima kasih bye-bye selamat menikmati